Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di teman cerita channel Apa kabar teman teman semua semoga teman teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat Dan untuk teman teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung admin ucapin selamat datang Teman teman konflik sambas atau yang biasa dikenal dengan kerusuhan sambas ini adalah peristiwa perseteruan yang terjadi di sambas kalimantan barat Di tahun 1999 yang melibatkan antara etnis melayu etnis dayak dan etnis madura Yang dimana akibat dari peristiwa ini banyak nyawa yang menjadi korban Maka dari itu kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang satu ini yang pernah terjadi atau menjadi sejarah di kalimantan barat Namun sebelum jauh masuk dalam pembahasan tentang peristiwa ini ya teman teman Admin kembali mengingatkan bahwa video kali ini dibuat bukan bermaksud untuk memprovokasi teman teman semua Atau mengungkit luka lama namun sebagai rangkuman peristiwa yang mestinya diambil pembelajarannya agar tidak terjadi Kembali kembali di masa depan Konten yang admin buat kali ini hanya sebagai bahan edukasi Perenungan agar kita lebih dewasa lagi dalam melihat sebuah permasalahan yang terjadi Bahwa semua etnis yang ada di Indonesia merupakan etnis-etnis yang baik-baik Namun dalam permasalahan kali ini bukan etnis apa, dari mana, dan suku yang mana Namun oknum-oknum saja yang terlibat dalam permasalahan seperti ini Untuk hari itu admin meminta kedewasaan teman teman semua dalam menyikapi dan menonton video yang admin buat kali ini Agar teman teman semua tidak salah faham Dan agar teman teman tidak salah faham nonton video ini sampai habis Dan untuk teman teman yang merasa bahwa video ini tidak pantas untuk teman teman nonton Atau mampu membuat teman teman semua merasa tidak nyaman Boleh teman teman tinggalkan video ini dan cek di video video yang lain Atau nonton ke channel yang lain Dan untuk teman teman yang memutuskan untuk menonton video ini dan tetap stay disini Aduh ucapin terima kasih dan selamat menonton Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan info terbaru dari teman cerita Sejarah tentang kerusuhan sambas atau tragedi sambas ini teman-teman bisa cek sumbernya di wikipedia dan berbagai artikel yang ada di internet Artikel-artikel inilah yang admin jadikan sebagai rujukan atau sumber informasi terkait dengan peristiwa sambas ini Walaupun admin bukan orang sambas atau orang Kalimantan Barat dan sebagainya yang mengetahui secara detail peristiwa ini Namun setidaknya ada sumber yang dapat admin akses, admin telusuri, dan pelajari sebelum membuat video ini Agar teman-teman semua juga gak mencap admin sebagai orang yang menyampaikan informasi yang asbun atau asal bunyi atau ngaco begitu ya Jadi kalau ada kesalahan penyampaian teman-teman, teman-teman semua bisa koreksi dan sampaikan pendapat teman-teman semua di kolom komentar Nah jadi tragedi sambas atau kerusuhan sambas ini merupakan salah satu peristiwa pertikaian dari berbagai rangkaian peristiwa antar etnis yang terjadi di Kelimantan Yang nyatanya sudah terjadi sejak tahun 1970 dan yang terakhir atau terbesar terjadi di tahun 1999 Peristiwa ini juga diperspektifkan sebagai akumulasi kejengkelan etnis Melayu dan Dayak terhadap entis pendatang yakni etnis Madura Peristiwa ini kemudian dilatar belakangi dari kasus pencurian ayam yang dilakukan oleh seorang oknum dari etnis Madura Yang ditangkap dan dihakimi oleh warga masyarakat Dayak dan Melayu Hal ini terjadi pada tanggal 17 Januari tahun 1999 di jam 1.30 dini hari Mengetahui salah satu warganya ditangkap dan dihakimi dua hari setelahnya Tepatnya di tanggal 19 Januari Sekitar 200 orang suku Madura di suatu desa menyerang warga suku Melayu di desa lainnya Ada juga sumber yang lain yang mengatakan bahwa jumlah warga Madura saat itu sekitar 400 orang Sebelum penyerangan ini terjadi ada indikasi bahwa para warga suku Madura yang melakukan penyerangan itu Tidak tahu menahu atau belum mengetahui secara pasti tentang alasan mengapa orang-orang dari suku Melayu menangkap dan menghakimi salah satu warga mereka Bisa dikatakan pula kalau warga Madura terprovokasi atau bisa jadi misinformasi terkait perkara yang sedang terjadi saat itu Dan lagi-lagi disini admin tegaskan bahwa admin tidak berpihak pada siapapun dan etnis manapun dalam penyampaian di video ini Oke lanjut Kemudian pada hari selanjutnya tepatnya pada tanggal 20 Januari tahun 1999 Terjadi perselisihan atau pertikaian antara warga suku Madura dan warga Melayu Dikarenakan warga suku Madura yang tidak mau membayar ongkos-angkot Dan naasnya bahkan warga suku Melayu tersebut dibikirkan oleh warga suku Madura tadi Hal ini kemudian memancing kemarahan suku Melayu dan suku Dayak sebagai suku asli yang menempati ke Pulau Kalimantan Kejadian ini kemudian berkembang menjadi perkelahian antara kelompok dan antara desa yang disertai pembakaran, pengerusakan, dan tindakan kekerasan lainnya Karena dua rangkaian peristiwa yang terjadi di bulan Januari tahun itu Yang diyakini oleh warga dari suku Melayu dan Dayak akibat orang-orang Madura Di sini terjadilah penyerangan besar-besaran dari suku Melayu dan suku Dayak ke pemukiman-pemukiman suku Madura Sehingga pecahlah kerusuhan Sambas tahun 1999 Akibat peristiwa ini yang semakin membesar dan melebar dari Sambas dan sekitarnya Sekitar 29.823 warga etnis Madura yang mengungsi ke Singkawang dan Pontianak Karena ditakutkan hal yang lebih besar lagi akan terjadi Dalam proses penyelesaian masalah Para aparat keamanan cukup kesulitan mengamankan atau menertibkan para perusuh Yang sudah membuat perkara ini menjadi kerusuhan yang besar Sehingga para aparat masih mengkonsentrasikan tenaga untuk membantu para korban Dan pengungsi ke tempat pengungsian atau di tempat pengungsian Didapat juga informasi bahwa ada oknum-oknum tertentu Yang memanfaatkan peristiwa ini untuk kepentingannya masing-masing Korban yang gugur atau jatuh diberitakan sebanyak 1189 orang Yang luka berat sebanyak 168 orang Dan yang luka ringan sebanyak 34 orang Peristiwa ini juga menyebabkan 3.833 rumah terbakar dan rusak 12 mobil dan 9 motor terbakar dan rusak 9 masjid dan madrasah terbakar dan rusak 2 sekolah dan 1 gudang terbakar dan rusak Dan untuk informasi teman-teman Video ataupun gambar yang ditampilkan dalam konten kali ini Tidak mewakili sama sekali esensi ataupun peristiwa yang terjadi di sambas Namun digunakan untuk ilustrasi Agar teman-teman bisa memahami alur kejadian yang terjadi di peristiwa sambas ini Atas peristiwa ini dalam proses hukum Sekitar 208 orang pelaku yang ditangkap Dan dalam proses peradilan sebanyak 59 orang Yang terdiri dari Suku Madura sebanyak 13 orang Suku Melayu 42 orang Dan suku Dayak sebanyak 4 orang Serta barang bukti yang disita yaitu 607 pucuk senjata api rakitan 2.336 senjata tajam 76 bom Molotov 86 katapel 969 anak panah Dan lain sebagainya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sandan memakslin